Intro Sejumlah penumpang baik yang akan berangkat maupun yang baru tiba di bandara internasional Samsudinur Banjarmasin mengaku bangga dengan fasilitas bandara yang baru dioperasikan ini Namun meski dilengkapi dengan petunjuk jalan dan sudah diinformasikan melalui sejumlah media sosial dan internet Akses jalan menuju terminal baru bandara Samsudinur masih membuat banyak penumpang bingung Bandar Udara Internasional Samsudinur Banjarmasin di kota Banjarbaru yang telah resmi beroperasi sekaligus melayani penumpang ini Merupakan proyek pengembangan bandara Samsudinur terdahulu dan juga salah satu proyek strategis nasional atau PSN Yang diamanatkan pemerintah Republik Indonesia kepada Angkasa Pura I untuk mengatasi permasalahan kurangnya pelayanan penumpang angkutan udara Terminal baru bandara Samsudinur ini memiliki luas 77.569 meter persegi atau 8 kali lebih luas dibandingkan terminal lama yang hanya memiliki luas 9.043 meter persegi Namun di hari pertama pengoperasian bandara ini para penumpang banyak yang bingung dengan denah menuju lokasi bandara Seperti yang disampaikan Delima warga Banjarmasin yang akan berangkat ke Majalengka ini Delima mengaku fasilitas di bandara baru ini sangat bagus namun dirinya sempat bingung terhadap akses menuju bandara Berapa kali perdana? Perdana ya, tujuannya kemana? Ke Majalengka Dari jam berapa tadi? Dari sekitar jam 8, eh jam 8 ya sampai ke sini, dari banjarmasi ke sini Berangkatnya? Dari jam 6, berangkatnya sampai ke sini, jam kemayanan Sejam lah Aksesnya lebih nyaman? Lebih nyaman Lebih cepat gak sampainya? Kalau untuk saat ini kan ke dalam jadi masih bingung jalan-jalan dari bajet Jadi tadi rada jauh Tapi kalau di area bandaranya lebih nyaman tapi lebih jauh Al senada juga disampaikan Irwan Bora, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar Irwan merasa bangga dengan bandara internasional yang begitu megah Namun dirinya masih bingung saat ke toilet tidak menemukan tisu Bandara internasional ini di Banjarmasin Kami secara pribadi Ataupun secara menyeluruh sangat bangga sebagai orang Banuah Karena kita sudah mempunyai bandara yang bertarap internasional Seperti daerah-daerah lain Tadi kami turun dari pesawat Waduh, kami sampai membaca Al-Fatihah Karena ini merupakan suatu kebanggaan Kami sebagai orang Banuah dan khususnya di Kalimantan Selatan Irwan Bora berharap bandara internasional ini bisa lebih meningkatkan Perekonomian masyarakat Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin Maupun Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan Mohamad Lutfidarlan dan Pahmi melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!